Halo selamat pagi ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Diri Tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengganti baterai untuk Samsung Note 8 dengan yang seri SMN950F ini sudah kita buka sebenarnya tapi kita tuturakan untuk mengganti baterainya dengan alat sederhana yaitu openg saja openg plus jadi kalau misalnya teman-teman punya openg plus ini sudah bisa untuk mengganti baterai sendiri kemudian ini ada lem LCD bisa untuk LCD juga bisa untuk warna terserah warna putih warna beding ataupun warna hitam yang kecil saja tidak apa-apa kalian kita misalnya beli baterai sekaligus untuk beli lemnya seperti itu untuk bongkarnya kita gunakan hanya seperti ini saja ini bekas bisa ambil dari bekas air mineral ataupun motor mineral bisa ini sudah terbongkar tapi untuk caranya teman-teman begini saja ada tutorialnya kalau misalnya mau di tutorial ada di playlist cara bongkar backup untuk Samsung Note 8 sudah ada tapi ini secara sepintas seperti ini seperti ini saja kemudian hati-hati setelah terbongkar kalau perlu kita panasin dikit kalau belum pernah dibongkar biasanya lemnya agak kuat triknya adalah jangan terlalu dalam untuk masukkan plastik ini karena bisa nyangkut untuk ini fleksibelnya bisa putus seperti itu jadi sedikit saja begitu juga di bagian bawah sini ada fleksibel on-off jadi jangan terlalu dalam sedikit saja kurang lebih dua mili paling banyak ya seperti itu ataupun juga misalnya pas di bagian on-off jadi kita putus saja jangan sedikit sini jadi jangan kita langsungkan di sini saja seperti itu begitu juga di bagian sini ini jangan terlalu dalam batas ini jadi ambil batas ini saja ini batas ini saja kita ambil segaris dengan on-off bagian atas boleh bagian atas ini boleh tapi untuk bagian sini tidak boleh karena di sini ada fleksibel fingerprint dan di sini ada fleksibel on-off jangan terlalu dalam kalau bagian sini boleh dalam tapi untuk sini jangan kita kalau perlu jangan kita dengan plastik untuk bagian atas boleh seperti itu itu tip untuk bongkar kopernya kemudian kita langsung di bagian bawah saja kalau misalnya mau ganti baterai dia di bagian penutup sinyal ini jadi kita lepas dulu untuk baut-bautnya kemudian pinjil print dan lensa kamera kita lepas saja kita lepas saja seperti ini sudah lepas kemudian di sini sudah kita lepas sebagian untuk on-off biar lebih cepat kita tinggalkan satu saja karena penjil kita ini tanpa edit kemudian di sini kita harus lepas batas ini di sini saja di sini tidak perlu jadi batas ini saja boleh kemudian untuk angkatnya saya bisa gunakan kartel kalau misalnya sudah baut semua untuk NFC dia ikut-ikut jadi ikut angkat disini kita angkat seperti ini juga bagian sini nah ini dia ikut untuk antena NFC nya ini sudah jadi ini duluan sekali kita angkat supaya jangan putus kemudian tidak perlu kita bongkar-bongkar lagi karena kita sudah langsung menuju baterai ini ada fleksibel jadi sistem tanam tetap ada soket ini fleksibel sudah selesai ini baterai sudah kita siapkan ini baterai Samsung Note 8 kalau tulisannya ori 100% tapi ini tidak ini suku cadang jadi cadangan saja untuk harga teman-teman kamu bisa cek di online saja kalau misalnya kapasitasnya tertulis di sini karena kamera kita tidak bisa zoom 3300 seperti ini sudah kita siapkan ini yang masih originalnya ini yang sudah kita mau ganti ini sudah agak bangkak jadi kita mau tutup propernya tidak bisa jadi tidak bisa rapat untuk melepas ini agak susah karena di bagian sekeliling ini dia sudah ada lem lem double tip khusus jadi bawaan handphone agak kuat tapi kita bisa bongkar dengan congkel seperti ini untuk bawanya aman karena dia tidak ada fleksibel ini sudah kita bongkar jadi agak mudah jadi kalau misalnya belum pernah dibongkar agak susah kemudian teman-teman pelan-pelan saja untuk bongkarnya jangan terlalu kuat ataupun terlalu kasar nanti bisa rusak LCD ini sudah lepas ini bekas LCD yang lem yang lama tapi sudah terangkat ini agak bengkak sedikit seperti ini ini sudah selesai langsung kita pasang baterai yang baru tanpa kita lem tidak apa-apa kalau misalnya ada lem double tip tidak apa-apa kita lem double tip seperti itu ini sudah kencang karena dia ditutup oleh ini kokoh ini kalau misalnya longgar longgar kita goyang-goyang longgar kita kasih lem bisa ataupun misalnya kita ganjel bisa di bagian batas baterai misalnya kita kasih kertas biar dia menyentuh sini biar tidak goyang-goyang ataupun kita bisa lem di bagian bawah tadi lem saja disikit kita lem kertas saja double tip seperti itu kalau misalnya goyang-goyang sewaktu kita tutup kita roba goyang-goyang berarti kita gajar kertas juga bisa di atas baterai itu tipnya ini sudah selesai seperti ini saja gampang sekali teman-teman pasti bisa saya kira ganti baterai untuk Sony bukan Sony Samsung Note 8 ganti baterainya jadi mudah teman-teman pasti bisa segera untuk pasang tadi seperti ini mudah jadi pertama kita pasang dulu baterai ini sudah kita kasih lain double tip saja kita tekan saja hati-hati untuk LCD kalau punya kita tidak masalah tapi kalau punya orang ini setelah itu bisa langsung pasang saja seperti ini kemudian kita baut seluruhnya kita baut semua jangan sampai ada yang terlewatkan ini bagian bawah sudah kita pasang setelah kita baut semua kemudian kita pasang ini ini simulasi saja tutorial saja untuk lebih rapinya teman-teman bisa serapi mungkin baut-baut dipasang ini tutorial biar cepat saja kemudian kita lem di pinggirnya kalau misalnya sudah selesai kita pasang ini kita lem di pinggirnya ini pinggirnya misalnya kita lem seperti ini seluruhnya kita lem pinggirnya seperti ini sudah kita lem selesai baru kita tempel seperti ini kemudian kita ikat menggunakan karet ini sama kayak kita misalnya mau ganti LCD tekan karet seperti ini dengan tujuan supaya pada saat lemnya keras itu posisi rapat seperti itu jadi ini saja tutorial cara mengganti baterai untuk Samsung Note 8 sudah kita tutorialkan dengan alat sederhana saja jadi kalau misalnya ada baterainya lemah misalnya bisa kita ganti sendiri karena tidak perlu kita bawa di service center karena kalau taruh di sana mungkin harganya lumayan LCD nya saja kita cek di online itu hampir 3 jutaan untuk sekarang pada saat tutorial ini bikin kalau misalnya bisa ganti sendiri baterainya saya kira sudah banyak untung seperti itu karena kita tidak tidak ada resiko buka LCD bagian depan tapi buka back door saja semudian kita buka bautnya hanya butuh bank saja tidak perlu yang lain baru kita ganti baterainya itu mudah sekali saya kira ini bisa berbaik untuk kita semua sama-sama kita masih belajar kalau misalnya bermanfaat bisa di like share saja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom kebeda sama-sama kita bisa belajar kalau misalnya pertanyaan bisa kita jawab langsung kita jawab kalau misalnya tidak bisa kita cari jawabannya untuk kemudian bisa juga kita kasih jawaban dengan tutorial video seperti itu jangan lupa subscribe, share, like, and comment salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati